Dari ajang lara galain, ajang balap Indonesia Sentul Series of Motorsport atau ISOM 2023 telah memasuki gelaran seri ketiganya. Nah ini sejumlah nomor balapan digelar mulai dari Indonesia Classic Car Championship hingga Indonesia Retro Race. Indonesia Sentul Series of Motorsport atau ISOM 2023 salah satu ajang balap terbesar di Indonesia yang diselenggarakan di sirkuit internasional Sentul Bogor, Jawa Barat memasuki seri ketiga. Industrial Motorsport tidak hanya aktif di satu kejualan saja mulai dari Mercedes-Benz One Make Race Championship, Euro Touring Car Championship 3000, Indonesia Classic Car Championship, hingga Indonesia Retro Race. Berlagak di ISOM 2023 membalap rezaat maja dan tim berhasil merebut piala Indonesia Classic Car Championship dan juara kelas ICC4. Sementara Ari Aumus meraih juara satu kelas FFA. Kenapa saya pakai klasik? Kenapa waktunya bisa cukup baik menurut pembalap-pembalap lainnya? Tentunya ini support dari tim ya Om ya. Kita punya tim mekanik yang luar biasa, kemudian ada Om Ari juga, ada senior saya ini di sini, Om Ari juga. Support, kalau saya cuma ngegas doang Om. Andre Dumai selaku promotor balap ITCC, menyambut gembira penampilan antusias pembalap-pembalap yang terus menunjukkan performa terbaiknya. Karena selain mobilnya kencang, pembalapnya juga skillnya makin meningkat. Jadi persaingannya juga semakin keras. Jadi mereka akhirnya benar-benar all out dalam balapan ini. Dalam ISOM 2023 ini, Indostar Motorsport akan terus berupaya meraih poin setiap serinya untuk meraih juara umum ISOM 2023. Jeff Anderson, Lapor, dari Bogor, Jawa Barat. Terima kasih.